Apa kabar semuanya? Selamat sore Lama banget kayaknya gak ketemu Sekarang saya akan live selama 1 jam ke depan Membahas mengenai apa? Saya pin dulu, sebentar Yes Kita akan membahas mengenai tren busana hari raya Nah, hari ini kita udah seminggu Kira-kira seminggu berpuasa Dan banyak sekali perubahan yang kita rasakan Dibandingkan dengan puasa tahun lalu Dimana tahun lalu itu kita masih full Menjalani pandemi Dan sekarang kita udah perlahan menjalani new normal gitu kan Jadi ini juga membuat adanya optimisme Di pasar busana hari raya Yang kemungkinan diprediksi akan kembali Orang akan membuat silaturahmi Walaupun masih dalam skala kecil Ataupun berkumpul dengan keluarga Baik dari Zoom Ataupun ada kumpul-kumpul dengan teman-teman Walaupun masih sangat terbatas Nah, memang sih Masih apa ya Masih sangat dibatasi Cuman optimisme untuk pasar itu ada Karena itu hari ini saya akan mengundang Seorang wanita wira usaha unggulan femina Namanya Linda Angrea Dirinya ini masih muda tapi sudah memiliki tiga buah lini busana Yaitu benang jarum, benang jarum kutur dan juga button scarf Siapa yang gak tau nama button scarf ya Banyak sekali penggemarnya di Indonesia ini Bahkan sampai ke pancanegara Sekarang ini di ketiga brand itu Linda sudah melakukan ekspansi Mulai dari busana muslimah, moduswear, hijab, dan sebagainya Bahkan terakhir ada koleksi sepatu dan tas juga Apakah bisnis fashion moduswear di tahun ini akan booming? Sedikit panen dibandingkan tahun lalu? Kita akan tanyakan langsung Nah untuk sesi hari ini Kita akan membahasnya lebih ke arah trend Dan juga tips-tips berbisnis Jadi kalau penonton disini nih Sahabat femina disini juga memiliki bisnis Yang menyangkut dengan busana Terutama busana moduswear Bisa langsung tanya-tanya langsung ke Linda Tulis pertanyaannya di kolom komentar disini Ada admin kita yang akan menampung semua yang ditanyakan di akhir acara nanti Ada hadiah giveaway berupa tiga buah scarf Untuk tiga orang pemenang Jadi masing-masing dapat satu ya Nah itu nanti akan langsung dibacakan di akhir acara Dari button scarf Oke Sekarang saya menunggu dulu untuk Linda bergabung Linda, dimana Linda? Apakah Linda sudah ada disini? Linda anggir ya Oke Linda katanya juga habis live Semoga semuanya juga puasanya masih lancar ya Semoga lancar Dan masih fresh sampai nanti akhir acara Sampai nunggu gak buburin Hai Linda Hai Halo Apa kabar Apa kabar Lin? Long time no see Gua boleh pakai filter gak nih? Didi Pakai filter gak memalukan Boleh, boleh Terserah Tur, yang nyamannya kamu aja gimana? Ya, udah ready sekarang Gimana-gimana kabarnya? Alhamdulillah puasa masih lancar Kamu gimana? Alhamdulillah lancar juga Udah hari ke-10 nih gak terasa ya Iya, ternyata udah seminggu lebih kita menjalaninya ya Udah sepertiganya ya Sepertiga Alhamdulillah banget Oke, kita langsung mulai aja Lin Karena kayaknya banyak banget Bahkan sebelum mulai sesi kita aja tuh Di promosinya Di media sosial dan femina tuh Udah banyak yang ngirim pertanyaan disitu Jadi kayaknya daripada nanti ada yang gak kejawab Kita langsung mulai aja ya Oke siap Kamu baru aja melansir koleksi baru nih sekarang nih ya Kenapa kamu masih berani mengeluarkan koleksi Hari Raya? Padahal kan tahun lalu Aku ingat banget kamu baru buka Gerai besar Waktu itu pop-up store gede banget Di sebuah mall yang atas selatan Baru buka terus gak lama pandemi Tahun lalu aku ingat banget itu kejadian Nah Gimana sih kalau ngeliat sekarang kamu Bahkan ekspansi Nambah-nambah brandnya Ada benang jarum kutur Yang tahun lalu mungkin belum ada Kamu melihatnya optimisme itu ada gak sih Di tahun ini? Iya Oke Nah sebenernya aku jadi ingat nih Tahun lalu tuh exactly a year ago Kita tuh ketemu di Senayan City Terus kayak Preskon Launching benang jarum juga Waktu itu Sama launching pop-up store kita Yang bertemakan Dugre juga di Sensi Tiba-tiba dong Hari launching Menjadi hari penutupan pula Kayak 3 days later Itu semua tutup Kita lockdown Dan Gak akan pernah Aku lupain sampai sekarang Karena itu merupakan Suatu Apa ya Pelajaran berharga Buat kita semua Termasuk aku dan tim Tapi kalau misalnya dibilang tahun ini Optimisme itu sudah kembali ada sih Jadi kayak aku sendiri juga Setelah kita setahun hidup berdampingan dengan yang namanya pandemi Kita semua jadi know what to do Gimana cara Menjadi sebuah gaya hidup baru sekarang Dimana-mana kita jadi serba protokol kesehatannya Sudah otomatis Gak kayak dulu lagi Kalau dulu kan apa-apa Serba takut Sekarang Sudah ada harapan lagi Dimana Suasana hari raya Tidak sesuram tahun lalu Aku dan semuanya Pasti juga berharap Tahun ini lebaran tuh Kembali meriah Kembali Kembali Suasana Kemeriahan itu tuh Ada lagi gitu loh Nah Dengan Spirit itu Makanya Aku sama Tim tuh tetap Secara optimis Meloncing Berbagai koleksi-koleksi Racun-racun lebaran Tahun ini Supaya bikin kita semua jadi happy juga Apalagi kan kita kan Bisnisnya kan produknya produk perempuan Nah Produk perempuan ini Sangat erat dengan Mood Jadi kalau misalnya kayak Kayak aku nih Pake baju bagus Pake baju yang Menurut aku Apa ya Baju baru gitu Bikin-bikin mood jadi bagus aja Nah itu yang pengen kita Sebenernya Bawa dengan koleksi-koleksi Lebaran kita di tahun ini Nah Kalau misalnya kayak Dibilang Harapan Atau optimisme Aku optimis Tahun ini Jauh lebih baik Daripada tahun lalu Dimana tahun lalu kita Memang serba penyesuaian Serba Serba Belajar Berapa Sana-sini Tahun ini Sudah lebih matang juga Persiapannya Dan terbukti juga Dengan data Di bulan yang sama Tahun ini dan tahun lalu Itu Jauh lebih baik Optimisme customer Jauh lebih baik Happy banget Alhamdulillah Mudah-mudahan Tahun depan Juga lebih baik lagi ya Dimana tahun depan Kita incal Amin Sudah kembali Ke normal yang dulu ya Udah bukannya normal lagi Back to the old normal Gitu ya Amin Amin Jadi walaupun situasi Tahun lalu memang begitu But you survive Dan sekarang justru ekspansi Bahkan sekarang Bisnis kamu tuh meluas Aku melihat Dari Berita-berita yang kalian kirimkan Ke aku Sebagai fashion editor Femina Aku menerima Hah Sekarang button scarf Ada tas dan Sepatunya Ada sendalnya Seperti slot itu Apa sih justru membuat kamu Ekspansi Sekarang Berani banget Padahal kondisi masih mulai Menyesuaikan perlahan Bener Nah jadi sebenernya itu Kategori-kategori baru kita itu Itu tuh Kita udah siapin Jauh dari sebelum pandemi Ini ada Nah Jadi Sebenernya Kalau dibilang yang New kategori Yang kita munculkan sekarang ini Adalah Kita rencanakan Dari sejak sebelum pandemi Namun Itu waktunya Jadi menyesuaikan Kita Launchingnya Diatur nih Supaya Karena sekarang Sudah Market Sudah kembali Bagus Terus optimisme Sudah semakin baik Kami merasa Sudah waktunya Yang tepat Untuk Meluncurkan produk-produk tersebut Dan Kalau misalnya ditanya Kita Pandemi itu Justru lebih Ekspansi Mungkin terlihat Seperti itu Padahal itu Sebenernya adalah Hasil dari Rencana kita Semuanya sebelum Pandemi Walaupun Selama pandemi ini Kita memang Dibilang lebih sibuk Iya Karena banyak penyesuaian Here and there Yang tadinya Kita bisa Lakukan secara langsung Ini harus Penyesuaian Semuanya harus Somba online Kayak gitu-gitu sih Terus Kayak Kita Di masa pandemi ini Jujur aja Aku dan tim itu Justru jadi Lebih produktif Karena kita Jadi harus berpikir keras Gimana nih Harus Apa ya Bertahan Di masa pandemi ini Sehingga Gara-gara Kayak gitu Jadi lahirlah Lini-lini Baru lainnya Terus tiba-tiba Ada berkutur Dan apa Dan apa Karena Jadi Lebih Push ourselves To The limit Banget sih Karena Kalau Ibaratnya gini loh Kalau kayak Dulu aku pernah Tinggal Di suatu rumah Yang mana Di sebelah rumah aku Itu kebakaran Semua Perabotan Yang ada Dalam rumah itu Bisa dikeluarkan Dengan cepat Kayaknya ringan aja gitu Gara-gara tuh Udah kepepat banget kan Nah Di saat Apinya Udah mati Masukin lagi Itu bareng Gak akan sanggup lagi Dan kayak Gue gak nyangka Kalau gue bisa ngeluarin Ini lemari Tadi Cuman ngangkat berdua Itu The power of Kepepet Kayak gitu juga nih Kalau misalnya Di pandemi Aku rasanya tuh Karya-karya kita Yang Kita hasilkan sekarang ini Hasil dari Kita Push ourself Karena kita lagi Di kondisi yang Tidak nyaman Kita lagi di kondisi Kepepet Survival mode nya Keluar Jadi Alhamdulillah Berdampak positif Untuk Brandnya Itu Bener banget Boleh ditunjukin gak sih Ada gak di kamu Si tas kamu Dan Sendal itu Yang baru Ya Jadi Sendal Nah si Foodware ini adalah Kategori terbaru kita Jadi kita kemarin Ini kan kali kita Anniversary yang kelima juga Sekaligus kita Mau memperkenalkan Thank you Perkenalkan kategori baru kita Kalau back kan Kita udah keluarin tuh Sebelum-sebelumnya Terus kita Perlukan nambah lagi nih Foodware Nah To be honest Foodware ini Hasil dari pandemi sih Kalau yang back Itu hasil Dari yang sebelum-sebelum Sebelumnya Itu karena Sudah rencana lama gitu ya Ya Karena jujur aja Sejak pandemi Gue gak pernah jarang Gue pakai sepatu Jadi kayak Sendal Atau slop Itu paling The easiest way lah Akhirnya kita Pikiran kayaknya Sekarang Kita lebih relevan ya Mengeluarkan Foodware yang nyaman Untuk dipakai Sekedar pergi grocery Shopping aja tuh Kalau pakai sendal yang bagus Itu bikin mood booster Sekarang tuh kayak Hal-hal simple lah gitu Salah satu produknya Itu aku mau kasih liat Gemas banget gak sih Wow Senang gak ya Sama baju kamu ya Warnanya ya Iya Jadi Apa Kita ngeluarin banyak warna sih Kalau yang kemarin Pas anniversary Itu warna-warnanya tuh Warna-warna yang Pastel-pastel Matching dengan tasnya Jadi Kita Bikin kamu Berpikir simple Kita yang mikir yang ribet-ribet Tinggal siapin kantongnya Nanti udah tinggal matching Bag and shoes matching Nah yang ini juga Akan keluar bersamaan Dengan tas Yang diperuntukkan Untuk hari raya Oh Ada gak tasnya disitu Boleh tunjukin juga Aduh Isinya spoiler semua dong Oh jadi belum di launching Sebenernya Ini belum Tapi Boleh lah Lin Kasih liat lah Lin Boleh lah Siap Jadi ini tuh sebenernya Kita memang khususin ini The last launching before raya tuh Dua produk ini Senda sama tas Nice Oh klasik ya bentuknya ya Temas ya Ini tuh kayak Kayak kamera bag gitu Dimana tuh Emang udah dipikirin Untuk tas raya Karena Di dalamnya tuh Gak perlu bawa dopet Tinggal masukin kartu Yang penting-penting Udah ada tempat kartunya Terus Sudah Diuji Iphone yang paling gede Juga muat Muat Penting Penting Kalau yang pake Android Yang gede juga muat Nah terus Disini juga ada Compartmentnya lagi Buat Tau gak nyimpen apa Kalau lebaran kan Sering dapet ampau ya Bo ya Nah biar gak hilang Masukin deh Ke situ Insya Allah Masih dapet ampau Tahun ini Sudah disiapkan slotnya Oleh button scarf ya Iya Terus Nah kenapa Kenapa kita Ngeloncinginnya tuh Pas kecil ya Kemudian-kemudian Kita kan ngeloncinginnya tuh Tas yang ukurannya Nah untuk Hari Raya ini Button scarf team itu Emang sengaja Nyiapin tas kecil ini Karena Tau kan Kalau kita lebaran tuh kan Misalnya kayak Kunjungan ke Saudara-saudara Kuat ke Kalau bawa tas gede Itu harus Terba di taruh di Meja lah Di lantai lah Jadi kayak Gak konvinien gitu Karena ini kecil Ini tuh bisa di Cross body Dibawa kemanapun Kita pergi Jadi kayak Jangan takut Tinggalan di mejanya Nenek lah Ini tuh kayak Super-super enak banget Bahkan masih Sambil makan opor ayam Tuh gak berasa Karena tasnya kan ringan Jadi juga Karena kecil ya Dan kayaknya Kalau tas gitu Buat bawa Tisu basah Buat bawah sanitizer Masih masuk semua juga ya Masuk semua Jadi aku saranin Karena kayak tasnya kecil Udah ada tempat-tempat Katunya Gak usah perlu diisi-isi Kayak dompet Segala macem Pokoknya kita udah mikirin Sebelum Ini kita kan kayak Research Kalau lebaran tuh Kita butuhnya apa sih Gitu Bajunya kan udah Udah grande banget nih Bajunya udah detail Here and there Libet segala macem Nah jangan sampai tuh Tasnya tuh kegedean Bikin jadi Gak nyaman Di saat silatur Lalu hamai ya Tapi satu hal yang aku suka nih Sejujurnya Adalah kamu juga memikirkan Dari sisi fungsionalitas Dan juga Riset itu tadi ya Jadi diperhatikan juga Untuk para pengguna nantinya Konsumen-konsumen itu Dipermudah dengan membeli Sebuah produk gitu Itu banyak yang Saat ini masih belum melakukannya Jadi untuk Sahabat Femina nih Yang juga punya bisnis Yang disini emang Para wanita wira usaha lainnya Business woman lainnya Yang nonton Life Femina saat ini Dengan Linda Bisa belajar juga Bahwa banyak hal Yang perlu kita perhatikan Dari sebuah desain produk Gitu ya Lynn ya Bener Oke Nah Kalau tadi kita udah lihat Koleksi terbaru Colongan koleksi terbarunya Dari Button Scar Aku sekarang mau langsung Ngomongin tentang trend nih Lynn Nah Untuk trend sendiri Buat kamu Menurut kamu Trend busana hari raya Tahun ini Itu apa sih? Nah Sebenernya Trend busana hari raya Tahun ini tuh Masih Gak jauh-jauh beda Dari tahun-tahun sebelumnya Dimana Banyak banget Brand yang mengeluarkan Baju-baju Yang tetap nyaman Dipakai di hari raya Sebagian mengeluarkan Baju-baju printed Dan sebagian mengeluarkan Baju-baju dengan Details-details Cutting yang Sangat-sangat Spesial Dan Efek embroidery Itu juga ada Tapi kita gak bisa Lepas dari trend Yang namanya printed Secijak karena Printed itu Easily make something Lebih Lebih Nuansanya Lebih berwarna Lebih Mudah Mengungkapkan Suatu mood Di dalam Sebuah print Kalau non-print Itu kan Kayak agak Agak tricky Ya gitu Nah Tapi Di dalam Trend ini Kali tahun ini Justru Aku dan Benang Jarum Itu Mengeluarkan Dua koleksi Yang koleksi utama Kita itu Yang non-printed Yaitu yang Detail embroidery Fabriknya Yang Memang Sudah Sudah Dari Bahannya Ada detailnya Menggantikan Print tadi Ini contohnya Seperti brokat ya Ya Tapi Ini brokat yang tebal Kalau brokatnya Kayak tipis Lace 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 Mereka tuh Bilangnya tuh Apa ya Kain Prada Yang berat Lace Lace Prada Lace Prada Jadi pas dipakai Itu tuh Kayak Langsung Di badan tuh Langsung Shaping Selain itu Aku masih Mengeluarkan Ini juga Embroidery Jadi Dengan Detail Bordir Logonya Dibordir Itu juga Menjadi Satu detail Jadi Intinya tuh Trend lebaran Itu tuh Apa ya Kayak Craftmanship Yang lebih rumit Daripada Biasanya Yang sehari-hari Atau Print Nah Kalau koleksi Kali ini Kita ngeluarinnya Di kerudungnya Supaya Melengkapi Koleksi Bajunya Yang tadi Itu Polosan Yang tadi Itu Detailnya Cuman Cuman Seperti Prada Lace Itu Masih Tetap Sotting Color Nah Bisa Di Combine Dengan Scarf Yang Printed Jadi Saling Menyeimbangi Satu Sama Lain Gitu Terus Tapi Untuk Yang namanya Tadi Aku bilang Trendnya Itu Memang Masih Kearah Print Most Of The Brand Benang Garung Juga Nggak Mau Ketinggalan Akhirnya Ngeluarin Print Juga Tapi Special Collection For Blibli Dotcom Yang mana Itu Akan Launching Minggu Depan Jadi Colaborasi Khususus Berarti Ya Colaborasi Khususus Dan Itu Limited Stock Untuk Kita Harus Tetap Jump Into The Band Wagon Sekarang Semua Pada Print Jadi Benang Jarum Also Have Their Own Version Of Printed Dress Itu Dari Cutting Cutting Tapi Sangat Biasa Karena Kita Memikir Gimana Caranya Supaya Nyaman Dimana Yang Udah Detail Printnya Udah Full Print Kalau Detail Cutting Nya Terlalu Rumit Nanti Jadinya Nggak Effortless Jadinya Bajunya Begitu Jadi Memang Diseimbangkan Semua Tentang Keseimbangan Kalau Lihat Di Desain Kamu Baik Dari Koleksinya Kalau Memang Sudah Bajunya Lebih Sudah Simple Berarti Hijabnya Mungkin Kita Main Print Kalau Seperti Tadi Kau Bilang Memang Sudah Bermain Print Desainnya Lebih Simple Jadi Tidak Overpowering Tidak Overpowering Untuk Hari Raya Ini Jadi Balancing Itu Balancing Itu Monogram Monogram Ya Monogram Baten Skak Bordir Logo Kalian Memproduksi Kain Sendiri Atau Satu-satu Itu Kita Sudah Produksi Menjadi Kain Yang Udah Ada Logonya Itu Dibordir Jadi Kayak All Over Kalau Misalnya Kain Itu Lebaran Satu Setengah Meter Itu Sepanjang Satu Setengah Meter Itu Dibordir Pakai Bordir Itu Pake Mesin Bordir Otomatis Tidak Pake Tangan Satu Per Satu Ditulis Begitu Jadi Kayak Udah All Over Kain Lente Satu Sampai Udah Ada Iya Itu Developnya Cukup Lama To be honest Itu Ngedevelop Sebelum Pandemi I can Imagine Sih Kalau Untuk Sampai Seperti Itu Ya Oke Tadi Kita Kita Membahas Untuk Detail Udah Kita Bahas Kalau Warna Warna Dan Tekstur Nanti Kamu Sebutkan Bordir Plits Itu Masih Trend Gak Oh Plits Masih Masih Jadi Dalam Mengeluarkan Koleksi Tim Produk Development Designer Segala Macem Itu Punya Panduan Jadi Mereka Itu Kita Kita Ngesubscribe Terhadap Report Fashion Yang mana Itu Talking About Trend Yang Sudah Akan Berlalu Yang Sedang Berlangsung Dan Akan Terjadi Di Masa Akan Datang Nah Plits Ini Bertahan Lama Banget The Past Three Plits Itu Lagi Booming Banget Dan Sekarang Ongoing Plits Juga Dan Diprediksikan Dua Tahun Mendatang Itu Plits Masih Bertahan Karena Gimanapun Juga Ya Plits Itu Salah Satu Teknik Yang Menurut Aku Timeless Karena Banyak Permainan Yang Bisa Dimainkan Dengan Plits Bisa Diefekin Plits Gede Gede Cocok Untuk Rock Misalnya Kalau Plits Yang Kecil Kecil Bisa Untuk Top Dan Kalau Plits On Printed Itu Masih Jarang Nah Itu Akan Ngetrend Tahun Depan Dan Tunggu Aja Produk Dari Berarti Bisa Dibilang Bocoran Juga Berarti Akan Munculnya Print Berplits Dari Button Scar Yes Tunggu Ya Itu Upcoming Nanti Tahun Depan Insya Allah Upcoming Collection Bocoran Sesuai Dengan Prediksi Dari Report Fashion Tahun Depan Itu Plits And Print Itu Akan They Go Together Very Well Tunggu Aja Koleksinya Dan Tapi Selain Itu Kalau Warna Warna Tahun Ini Tahun Ini Itu Sebenernya Kalau Kemarin Kita Sempat Ngeliat Dimana Mana Itu Warna Lilac Nah Sekarang Ini Waktunya Itu Warna Pale Yellow Kuning Kuning Dan Keluarga Kuning Jadi Mulai Dari Kuning Muda Kuning Dan Keluarga Keluarga Warna Kuning Itu Lagi Booming Banget Termasuk Warna Yang Aku Pakai Ini Kan Ivor Itu Turunannya Dari Paling Mudah Ke Kuning Ke Atas Terbukti Terbukti Di koleksi Hari Rayanya Button Scarf Base Selling Color Itu adalah Kuning Dan Putih Yang Ke Kuning Kuning Ya Putih Ke Kuning Kuning Karena Mungkin Orang Butuh Keceriaan Butuh Semangat Di Masa Seperti Ini Mereka Butuh Apa Asupan Keceriaan Hari Raya Something Fresh Dengan Warna Kuning Itu Bisa Memang Bikin Efek Fresh Itu Dapet Nah Terus Selain Warna Kuning Itu Juga Ada Warna Yang Ijau Warna Ijau Tapi Ijau Nya Tuh Kayak Bukan Ijau Daun Juga Gimana Kalau Dipantun Ijau Kukus Ijau 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 Apa Ya What People Call it Sage Apa Sage Ijau Itulah Sage Bukan Hijau Lumut Juga Tapi Mungkin Jau Yang Agak Muted Muted Green Pastel Itu Juga Akan Halo Linda Pistachio 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 Oke Ya Bener Ke arah Situ Pistachio Oke Pistachio Green Warna Warnanya Begitu Agam YouTube Muted Sekarang Justru Naik Banget Ya Warnanya Itu Atau Yang Memang Vibrant Sekalian Biar Banyak Yang Bermain Di Area Situ Nah Kalau Aku Baca Dan Lihat Semuanya Aku Yakin Semua Penggemar Karya Button Stuff Ataupun Menang Jarum Kutur Sudah Mengetahui Bahwa Koleksi Hari Raya Kalian Terbaru Itu Adalah Bertemakan Turki Gitu Mengambil Turki Nah Jadi Sebenernya Yang Turki Ini Kita Ada Dua Koleksi Yang Pertama Itu Yang Sebelum Koleksi Praramadhan Itu Yang Mana Itu Bertemakan Top Kapi Series Itu Emang Inspirasinya Suatu Kestel Di Turki Yang Mana Keindahannya Wah Bagus Banget Kita Pengen Ajak Teman-teman Untuk Melihat Keindahan Istananya Jadi Kita Jadikan Inspirasi Dituangkan Dalam Pattern Scarf Yang Mana Harapan Kita Bisa Menjadi Suatu Masterpiece Yang Akan Bisa Kita Kenang Dan Kita Bawa Terus Sampai Kapanpun Terus Selain Itu Untuk Hari Raya Ini Karena Kemarin Sebenernya Itu Hari Raya Ini Bukan Kepada Negaranya Atau Tempatnya Lebih Kepada Suasana Kita Pengen Melunching Suatu Produk Yang Suasananya Itu Kemeriahan Kemegahan Hari Raya Ditunjukkan Dengan Pattern Pattern Skaf Itu Yang Memang Menonjol Dan Lebih Bold Daripada Koleksi Koleksi Kita Sebelumnya Sehingga Kalau Dilihat Biasanya Kalian Pastel 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 Senada Kita Berani Keluarin Motif Dan Background Tabrak Warna Karena Kita Pengen Kasih Apa Ya Foto Efek Semangat Jadi Kita Harus Semangat Lagi Tahun Ini Nah Kebetulan Kita Fotoshootnya Bersamaan Kemarin Keturki Sekaligus Mungkin Biar Hemat Jadi Satu Sekali Jalan Beres Ini Juga Tip Bis Untuk Para Pelaku Industri Mode Kalau Bisa Sekalian Kenapa Hemat Produksinya Benar Dan Kebetulan Inspirasinya Ini Ada Suatu Tempat Di Turki Yang Menggambarkan Banget Dari Inspirasi The Royal Ini Dimana Something Apa Ya Kemegahan Very Royal Disitu Ada Suatu Palace Yang Namanya Ciragan Palace Dulunya Itu Istana Tapi Sekarang Sudah Jadi Hotel Terus Itu Tempatnya Bagus Banget Pengen Share Juga Ke Para Bias Lady Para Customer Bahwa Kita Itu Sebenernya To Feel Happy Untuk Merasakan Kemeriaan Segala Macem Kita Ajak Jalan Jalan Virtual Di Sana Gitu Diajak Jalan Jalan Di Masa Seperti Ini Oleh Batang Scarf Ya Gak 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 Gitu Kan Abis Abis Itu Kita Doa Semoga Nanti Tahun Depan Kita Kesana Beneran Bisa Kesana Beneran Bisa Foto Koleksi Lagi Beneran Disana Amin Abis Itu Gue Udah 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 Langsung Udah Di Jakarta Aja Di Jakarta Aja Oke Sekarang Aku Nanya Mengenai Lebih Karah Produksi Si Lin Ini Adalah Membahas Tentang Pemilihan Kayu Sendiri Untuk Para Pelaku Industri Dan Juga Mungkin Customer Kamu Bisa Lebih Memahami Sedikit Tentang Buttons Cup Dimana Proses Kreasi Itu Gak Cuman Dari Desain Doang Karena Aku Pengen Nanya Ini Apakah Dengan Situasi Pandemi Kayak Gini Kayak Tadi Kamu Melahir Lebih Banyak Bordir Payet Mungkin Cuman Dikutur Ya Kalau Benang Jeruk Sediri Gak Banyak Payet Itu Memudahkan Kita Untuk Merawat Juga Misalnya Kita Nggak Perlu Masukin Laundry Atau Laundry Pun Jadi Nggak Mahal Karena Nggak Ada Payet Payet Kalian Apakah Apakah Melakukan Proses Seleksi Seperti Itu Dalam Memilih Material Iya Jadi Sebenarnya Gini Apapun Di dalam Produk Development Itu Kita Sebenarnya Tarik Mundur Dari Ending Itu Mau Dimana Baru Kita Tarik Ke Bagian Ingin Kita Timbulkan Di Benang Jarum Kutur Itu Kan Something Very Exclusive Something Yang Emblichment Terus Habis Gitu Sesuatu Yang Sangat Spesial Sehingga Butuh Perawatan Lebih Juga Nggak Apa Nah Dari Situ Ending Yang Mau Kita Capai Apa Dari Segini Produksinya Kita Butuh Kain Yang Teksturnya Seperti Apa Jadi Dari Situ Itu Kalau Benang Jarum Kutur Nah Dari Benang Jarum Dari Button Skarf Misalnya Dari Pemilihan Material Skarf Nggak Ujuk Aku Pilih Material A Terus Langsung Bikin Skarf Nah Kita Pelajarin Dulu Fungsinya Terus Kegunaannya Kira-kira Ini mau Dipakai Dimana Kapan Dari Situ Kelihatan Nanti Kebutuhan Kebutuhannya Misalnya Di Indonesia Panas Terus Kita Butuh Sesuatu Yang Bisa Dipakai Setiap Hari Gak Gampang Itu baru Terpilih Satu Material Yang Tepat Untuk Memenuhi Kebutuhan Itu Bukannya Ujuk Misalnya Gue Ngelet Kain Oke Kita Bikin Ini Nanti Fungsinya Nggak Tahu Apa Jadi Di Balik Formatnya Dari Ending Mau Seperti Apa Produk Jadinya Hasilnya Tuju Apa Baru Kita Sourcing Material Yang Tepat Untuk Memenuhi Kebutuhan Itu Begitu Juga Benang Jarum Kalau Misalnya Mau Dapat Look Yang Santai Terlihat Apa Ya Effortless Kita Cari Bahan Yang Bisa Memenuhi Look Akhir Yang Mau Kita Capai Kayak Gitu Sih Aku Juga Untuk Tim Desainernya Sudah Punya Mindset Begitu Oke Kalau Dari Sebelum Pandemi Dan Setelah Pandemi Dimana Sekarang Kita Tiap Kali Pulang Harus Baju Langsung Dicuci Kalau Dulu Bisa Masih Bisa Jaket Jaket Apalagi Besok Pake Lagi Deng Ya Biar Bersih Biar Steril Gitu Ada Perubahan Gak Pemilihan Bahan Nah Sebenernya Gini Lebih Kepada Perubahannya Itu Ketujuannya Kalau Misalnya Kan Tadinya Dengan Otomatis Juga Tujuan Produknya Berubah Pemilihan Bahannya Berubah Kalau Yang Tadinya Kita Banyak Bikin Produk Misalnya Baju Bajunya Oke Kita Bikin Baju Buat Ngantor Kalau Sekarang Kita Bikin Baju Untuk Bisa Ngantor Di Rumah Nah Beda Dari Segi Fabriknya Kita Lebih Kepada Banyakin Yang Bahannya Sudah Katun Poplin Tapi Cuttingnya Lebih Loose Gitu Kalau Misalnya Gak Pandemi Mungkin Lebih Bisa Kita Ngeluarin Produk Produk Yang Bisa Buat Apa Ya Lebih Lebih Kaya Blazer Blazer Tapi Dengan Dengan Sekarang Pandemi Ini Kita Lebih Banyak Ngeluarin Daily Wear Itu Ngaruh Kepemilihan Bahannya Terus Most Of Produk Produk Yang Kita Keluarin Ini Sekarang Di Masa Pandemi Ini Yang Katinya Lose Bisa Dipakai Di rumah Tapi Kalau Tiba-tiba Harus Ada Perluan Keluar Itu Juga Gak Perlu Harus Ganti Baju Yang Super Extravagan Itu Juga Cukup Bisa Dipakai Berarti Memang Ada Proses Seleksi Dan Pemilihan Bahanku Dalam Proses Produksi Seperti Itu Yang Sampai Dipikirkan Sejauh Itu Karena Mamaku Berhijab Aku Kasih Button Scar Karena Aku Kasih Ke Mamaku Ini Ada Temenku Bikin Coba Bahannya Gak Licin Karena Faktor Seperti Itu Ngaruh Sekali Apalagi Para Penggemar Button Memilih Produk Kalian Juga Tanah Seperti Itu Iya Bener Karena By the way Timnya Bantu Tukup Itu 80% Perempuan Jadi Lo Tau Nggak Kalau Misalnya Dalam Produk Development Bisa Kita Minta Pendapat To Each One Of Them Gimana Bagus Nggak Terus Terus Kayak Waktu Timnya Masih Dikit Bahkan Semua Orang Gue Suruh Cobain Terus Suruh Comment Apa Menurut Lo Kekurangan Dan Kelebihannya Jadi Kayak Segitunya Contoh Sekarang Yang Tadi Aku Bilang Foodware Pertama Kali Kita Ngeluarin Sendal Kan Ada Upcoming Lagi Sepatu Nah Sebelum Sepatu Ini Kita Produksi Massal Bahkan Untuk Kita Loncing Itu Gue Pakai Dulu Gue Sendirikan Customer Ia Itu Sebagai Salah Satu Contoh Benchmark Kenyamanannya Diri Sendiri Aja Dulu Kalau Misalnya Gue Sendiri Nggak Mau Pakai Produk Ini Ngapain Gue Jual Jadi Kayak Produk Development Itu Tidak Membohongi Hasil Jadi Kayak Investment Yang Besar Tapi Yang Penting Output Bagus Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Target Market Kita Jadi Nggak Alasan Sebenernya Kita Nggak Punya Budget Untuk Riset Pakai Tim Kamu Sendiri Untuk Riset Dirimu Sendiri Harus Mencoba Bukan Menempatkan Diri Dari sudut Pandang Customer Jadi Tahu Kelebihannya Apa Kekurangannya Apa Dalam Penyempuran Produk Sebelum Dilaunching Oke Sekarang Kalau kita Ngomongin Tentang Koleksi Hari Raya Biasanya Koleksi Hari Raya Itu Harganya Di Atas Harga Biasanya Lebih Mahal Karena Memang Pertimbangannya Banyak Kesempatan Untuk Panen Dari segi Bisnis Ataupun Ah kan Orang-orang Abis Dapat THR Pasti Spendnya Lebih Banyak Kesempatan Mereka Untuk Belajar Tapi Di situasi Pandemi Saat Ini Menurut Kamu Harga Kisaran Harga Itu Berapa Yang Masih Bisa Diterima Pasar Dengan Antusiasi Atau Orang Masih Nggak Peduli Seperti Dulu Asal Mereka Suka Mereka Baya Sebenarnya Menurut Aku Yang Konsep Yang Paling Penting Itu Apa Yang Harga Yang Kita Taruh Itu Harus Worth it Untuk Produk Tersebut Kenapa Koleksi Hari Layat Tentu Be More Expansive Than The Regular Collection Itu Karena Memang Mungkin Pemilihan Kalau di Kita Pemilihan Materialnya Itu Memang Lebih Dari Segi Cost Wise Lebih Tinggi Daripada Yang Regular Ya Kayak Misalnya Tadi Yang Kita Hanya Plain Terus Sekarang Ada Embroidery Nya Kayak Gitu Terus Selain Itu Juga Yang Namanya Style Biasanya Yang Kalau Di Sehari Hari Mungkin Karena Modelnya Simple Simple Aja Itu Membutuhkan Material Lebih Sedikit Dibandingin Model Hari Raya Yang Biasanya Lebih Grande Atau Apa Kayak Gitu Nah Jadi Kepeningkatan Harga Koleksi Hari Raya Itu Selama Itu Worth Dengan Koleksi Yang Kita Keluarkan Itu Sah Sah Saja Tapi Yang Menurut Aku Gak Sah Adalah Barang Yang Sama Dengan Regular Item Tiba-tiba Karena Raya Harganya Naik Saja Gitu Nah Itu Strategi Yang Menurut Aku Tidak Tepat Jadi Peningkatan Harga Itu Harus Ada Peningkatan Apa Dari Segi Detail Produknya Atau Value Edit Jadi Worth Untuk Dibeli Walaupun Harganya Tidak Seperti Koleksi Regular Biasanya Harus Ada The Reason Behind Every Single Penny Yang Dispend Oleh Para Customer Gitu Mungkin Itu Juga Alasan Kamu Untuk Memecah Jadi Beberapa Lini Busana Jadi Kalau Emang Budgetnya Batang Star Penggemarn Butterstuff Belajalah Di Tempat Batang Star Penggemarnya Dan Budget Benang Jarum Belajalah Di Benang Jarum Kalau Mau Yang Granted Belajalah Di Benang Jarum Kutur Bener Karena Sebenarnya Gini Kenapa Tiba-tiba Dari Batang Star Kenapa Lahir Benang Jarum Karena Banyak Banyak Customer Batang Star Yang Request Kayak Bilang Gini Kak Kita Juga Mau Beli Kak Bajunya Gimana Matching Terus Harus Beli Baju Yang Mana Mereka Banyak Yang Tanya Kayak Gitu Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Kita Lahir Benang Jarum Nah Inilah Pairingannya Gitu Kan Nah Setelah Benang Jarum Ini Keluar Ternyata Masih Ada Some Portion Of Button Craft Customer Yang Bajunya Itu Lebih Levelnya Di Kayak Mikir Oh Ternyata Tuh Apa Ya Segmen Market Itu Masih Ada Yang Belum Keter Benang Jarum Kutur Dan Ternyata Benar Jadi Kayak For Ghost Yang Memang Senangnya Benang Jarum Regular Ada Juga Yang Regular Customer Tentu Yang Benang Jarum Kutur Itu Buat Baju Sehari Hari Buat Mereka They Go To Buka Puasa Bersama Atau Sekedar Ke Pacific Plus Pake Bajunya Benang Jarum Kutur Ya Gitu Tetap Orang Indonesia Tetap Harus Kelihatan Harus Tampil Mau Kemana Kita Gak Pertahu Siapa Juga Di Pacific Place Namanya Perempuan Kepuasa Tersendiri Ibarat Siapa Yang Liatin Tapi Bahagia Kalau Misalnya Maka Baju Bikin Kita Pede Jaring Jaring Keluar Rumah Juga Sekarang Lir Jadi Sekalinya Keluar Pengennya Kita Proper Bener Bener Sekalinya Keluar Tampil Guanya Ngerasa Kayak Gitu Selama Di Kantor Gue Dekat Rumah Jadi Kayak Kek Kantor Kayak Ya Allah Kayak Mau tidur Tapi Kalau Misalnya Udah Ada Sesuatu Yang Keluar Nih Ya ampun Dari pagi Gue Udah Mandi Mandi Dandan Sampai Sampai Tuh Kek Sampai Gimana Bu Gitu Dan Dulu Nih Atau Mungkin Bukan Sampai Teman Teman Boleh Langsung Silahkan Oke Aku Punya Satu Lungus Yang Sangat Simple Untuk Kumpul Keluarga Dimana Ini Brandnya Dari Benang Jarum Itu Pakailah Sesuatu Yang Terlihat F-Longer Ini Atasannya Ada Celana Matching Jadi Bisa Dipakai Bersamaan Terus Skarnya Itu Udah Royal Yang Warna Kaki Ini Nyaman Juga Kalau Misalnya Lagi Di Rumah Mertua Tetap Bisa Di Sofa Tapi Begitu Bangun Harus Berdiri Tetap Kelihatan Bagus Tetap Kelihatan Rapi Tampilannya Namanya Ini Mocha Batling Blouse Sama Celananya Ini Dijual Terpisah Tapi Karena Bahannya Sama Kalau Dipakai Ini Satu Set Ini Suggestion Untuk Bertamu Kumpul Keluarga Karena Biasanya Kalau Hari Pertama Sudah Pake Baju Yang Hebuk Di Hari Solat Biasanya Sudah Super Grande Untuk Foto Sama Keluarga Terus Soreanya Itu Pasti Udah Gerah Pengen Pake Baju Yang Nyaman Yang Penting Apa Ya Enak Dingin Adep Nah Inilah Jawabannya Jadi Kayak Warnanya Senada Terus Apa Detailnya Gak Banyak Baju Ini Tapi Hatinya Yang Bikin Kita Terlihat Tetap Oke Terus Ada Satu Lagi Dan Longgar Jadi Kalau Kita Mau Kembali Makan Siang Setelah Sebulan Gak Makan Siang Akhir Makan Siang Tetap Longgar Jadi Gak Gak Bikin Insecure Gitu Ya Terus Nyaman Dipake Alternatif Keduanya Ini Misalnya Nih Kayak Aduh Yang dari Pagi Solahit Langsung Sampai Tumpul Luarnya Pake Baju Itu Gak Bisa Jadi Detailnya Itu Bajunya Ada Shoulder Jadi Walaupun Kita Lagi Kekenyaman Tutup Keliatan Kayak Selalu Tegap Kalau Foto Ready Pakai Baju Ini Jadi Gak Perlu Nyiapin Beberapa Baju Untuk Gana Ganti Sampai Kumpul Keluarga Makan Opor Lima Mangkok Masih Aman Aman Asal Makannya Hati-hati Jangan Sampai Kena Baju Putih Ya Makanya Kalau Misalnya Hari Hari Raya Pertama Biasanya Habis Solahit Terus Habis Itu Makan Heboh Karena Baju Putih Agak Agak Bahaya Rawantin Biasanya Aku Langsung Ganti Baju Ke Baju Yang Tadi Yang Si Coklat Itu Jadi Kalau Kalau Lebaran Sehari Gue Bisa Tiga Kali Ganti Baju Jangan Tidak Foto Tetap Lowless Gitu Ya Kapan Lagi Sehari Tiga Thank you Linda Atas Insight Insight Sekarang Aku Mau Langsung Bacain Pertanyaan Yang Udah Di Rangkum Ini Banyak Pertanyaan Jadi Kalau Ada Yang Tidak Dijawab Sekarang Harap Maklum Aku Mau Nanyain Dulu Ini Ini Dari Silvidiah Tiga Satu Pertanyaannya Adalah Bagaimana Cara Tim Product Development Button Scarf Melakukan Market Research Sehingga Bisa Percita Produk Yang Laris Di Pasaran Meskipun Banyak Pesaing Tadi Aku Udah Dengar Pendelasan Linda Bahwa Kamu Dan Tim Sendiri Meriset Diri Dari Kalian Untuk Produk Bisa Keluar Tapi Apakah Ada Market Research Sendiri Nah Sebenernya Kita Gini Cara Market Research Itu Lagi-Lagi Tadi Punya Satu Panduan Yaitu Target Market Nah Dari Target Market Tadi Makanya Kita Punya Beberapa Segmen Produkan Benang Jarum Dan Benang Jarum Kutur Nah Dari Situ Target Market Kita Misalnya Sosok Yang Mewakili Target Market Kita Si Orang A Misalnya Gitu Kita Akan Research Orang Tersebut Mulai Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Kembali Kebutuhannya Apa Di Sisi Mana Kita Bisa Memenuhi Kebutuhan Itu Misalnya Contoh Aku Adalah Salah Satu Target Market Yang Dijadikan Contoh Oh Linda Itu Kalau Bisa Bangun Tidur Dia Akan Melakukan Aktivitas ABCD Oh Dia Adalah Seorang Yang Ngantoran Dia Akan Pergi Kekantor Memakai Baju Kantor Itu Bajunya Seperti Apa Dari Situ Kita Kumpulkan Ada Beberapa Kelompok Target Market Dari Situ Kita Mengisilah Oh Dengan Profil Ini Kebutuhannya Baju Yang Kayak Gini Profil B Bajunya Seperti Apalagi Karena Kita Si Benang Darum Ini Misalnya Kita Cater For Every Woman Nah Kita Makanya Kadang-kadang Ada Blazer Ada Baju Kaos Biasa Untuk Every Occasion Beda Kegiatan Beda Bajunya Jadi Dari Tarik Dari Ujung Dulu Baru Kita Tarik Kebelakang Jadi Nanti Terjawab Kebutuhannya Gitu Oke Semoga Menjawab Jadi Memang Ada Dan Harus Mungkin Lebih Tepat Harus Sensitive Terhadap Market Oke Langsung Aja Karena Ini Waktu Tinggal Sebentar Pertanyaan Kedua Ini Dari Prapanca DF Pertanyaannya Adalah Aku Punya Pertanyaan Untuk Kak Linda Angrea Apa Apa Yang Harus Diperhatikan Dalam Berbisnis Busana Mod Apalagi Fashion Muslim Di Indonesia Sudah Banyak Saingannya Dan Apa Tips Teriknya Supaya Brand Yang Kita Buat Punya Value Yang Baik Di Mata Shown Silahkan Pertanyaannya Cukup Banyak Jadi Hal Apa Hal Apa Yang Kita Perhatikan Untuk Tetap Stay In the Market Dengan Sedemikian Rupanya Persaingan Sebenarnya Jangan khawatir As long As Kita Stay True To DNA Brand Kita Terus Kita Harus Dari Bikin Karakter Kita Keluar Kayak Misalnya Ke arah Mana Karakternya Kalau Misalnya Dengan Karakter Yang Berbeda Itu Harus Bikin Brand Beda Lagi Sehingga Satu Brand Itu Mengkomunikasikan Satu Value Yang Sama Ke Semua Customer Gitu Dengan Contohnya Benang Jarum Paya Mengeter Market Yang Lebih Up Kita Bikin Yang Kuturnya Karena Itu Cara Komunikasinya Beda Lagi Dengan Benang Juga Beda Gitu Jadi Kayak Kalau Kita Misalnya Punya Karakteristik Yang Punya Karakter Yang Kuat Punya Brand DNA Yang Juga Kuat Sebagaimanapun Persaingan Di Market Kita Tetap Bisa Bertahan Karena Sudah Ada Porsi Market Masing-masing Contoh Di Dunia Ini Banyak Banget Brand Tas Misalnya Disana Misalnya Ada Chanel Louis Vuitton Dior Apa Mereka Semua Punya Brand DNA Masing-masing Kalau Ada Gucci Terus Yang suka Heboh Ke brand A Yang suka Simple Logonya Nggak Kelihatan Ke brand B Jadi Kayak Kalau kita Punya DNA Yang Kuat Jangan Takut Terhadap Persaingan Karena Customer Will Choose You Berdasarkan Karakter Mereka Sendiri Semoga Menjawab Stay Stay True To Yourself Gitu Ya Oke Nah Ini Kayaknya Sedikit Nyambun Dengan Pertanyaan Sebelumnya Ini Pertanyaannya Latifah Salsa Ini Will Be quiet Diplomatis Jawabnya Bagaimana Cara Kak Linda Anggria Mengatasi Permasalahan Tentang Desain Produk Kakak Yang Ditiru Oleh Brand Lain Yang Sama Jenisnya Di Bidang Fashion Karena Sekarang Memang Ada Yang Bilang Kalau Kalau Dijiplak Dapatkan Bagaimana Terhadap Hal Ini Aku Sih Kalau Yang Tadi Kata Kamu Sudah Sukses Itu Aku Aminin Kita Harus Bersyukur Terus Yang Kedua Sebenarnya Kita Harus Selalu Melihat Dari Segi Positif Jadi Innovation World Gitu Loh Di Bumi Ini Gitu Jadi Sebenarnya Kita Semua Saling Meninspirasi Dan Terinspirasi Kalau Giliran Kita Menjadi Yang Menginspirasi Harus Bersyukur Juga Gitu Terus Yang Namanya Fashion Itu Yang Namanya Kita Berbicara Dengan Trend Seperti Yang Aku Bilang Tadi Ada Trend Report Ada Yang Ada Kayak Suatu Lembaga Bahkan Yang Bilang Eh Tahun Depan Itu Yang Trend Itu Print Motifnya Yang Geometrik Gitu Kan Itu Ada Kitabnya Tiba Tiba Batas Keluarnya Geometrik Terus Kebetulan Timelinenya Batas Lebih Dulu Daripada Brand B Yang Juga Keluarin Brand Geometrik Padahal Nge-developnya Mungkin Bareng Tapi Mungkin Dari Mata Customer Mereka Ganti Padahal Belum Tentu Demikian Loh Gitu Kayak Kayak How come A brand Bisa Kayak Batas Launching Tanggal 5 Brand B Itu Launching Tanggal 7 Is Impossible Kan Kalau Misalnya Dia Nyontek Batas Dua Hari Kemudian Bisa Launching Jadi Menurut Aku Kita Ambil Positifnya Bahwa Oh Itu Memang Lagi Trend Misalnya Batas Meluari Motif Bunga Bunga Anggrek Misalnya Emang Emang Lagi Trend Aja Kebetulan Trend Ini Dimulai Dari Button Scarf Gitu Jadi Ambil Positifnya Contoh Misalnya Ini Suatu Brand Internasional Pun Lagi Misalnya Waktu itu Pernah Lagi Gomp Lagi Tren Ngeluarin Tas Bentuknya Bulet Semua Brand Punya Their own Version Of Tas Bulet Tinggal Bagaimana Brand A Brand B Menerjemahkan Tas Bulet Versi Mereka Seperti Apa Jadi Harus Hati-hati Dalam Menerjemahkan Apakah Siapa Yang Meniru Dan Siapa Yang Ditiru Karena Di Dalam Fashion Itu It's About The Trend Mudah-mudahan Jawabannya Cukup Diplomatis Dan Cukup Memang Memang Seperti Itu Terjadi Di Industri Kreatif Walaupun Tidak Bener Juga Karena Semua Udah Diatur Masing Masing Udah Ada Kenapa Nggak Seperti Tadi Linda Udah Jelas Sebelumnya Stay True To Yourself Tetap Dengan DNA Masing-masing Salih Inspirasi Memang Tentunya Ada Oke Aku Akan Pilih Mungkin One One More Question Sebelum Ditutup Ini Dari Umi Zalivia Pertanyaannya Adalah Di setiap Pattern Button Scarf Yang Indah Apakah Murni Ide Mbak Linda Sendiri Atau Kolaborasi Dengan Tim Yang Dikhususkan Untuk Pengembangan Pattern Gimana Menurut Mbak Linda Mungkin Singkat Jadi Intinya Semua Yang Keluar Produk Pernuh Kita Hasil Kerja Keras Dari Seluruh Timnya Button Scarf Sebenarnya Kita Punya Dedicated Product Development Team Kita Ada Pattern Illustrator Ada Product Designer Tapi Selain Mereka Mereka Ini Dan Selain Aku Sendiri Tim Yang Lain Itu Ikut Andil Mereka Itu Yang Justru Perannya Besar Tukang Comment Jadi Misalnya Kok Jelek Kok Ini Kurang Itu Masuk Masuk Dari Tim Marketing Dari Tim Finance Mungkin Itu Yang Bikin Tip Product Development Kerjanya Jadi Lebih Tertantang Jadi Lebih Hasilnya Maksimal Jadi I would Say It's An Output Of The Whole Team Walaupun Mungkin Lebih Besar Porsinya Tim Product Development Gitu Oke Oh Ini Ada Satu Pertanyaan Lagi Banyak Yang Banyak Yang Nanya Kata Adminku Mungkin Kadang Nelihat Aku Hari Ini Pake Koleksi Benang Jarum Mereka Nanya Kapan Bikin Koleksi Pakaian Pria Oke Mungkin Itu Ditunggu Aja Kejutan Selanjutnya Karena Gini Aku Sebenernya Kepengen Kepengen Menghadirkan Semuanya Gitu Tapi Sekali Keluar Gak mau Setengah Sengah Juga Harus Bikin Happy Para Pria Jangan Misalnya Kita Kita Harus Bersiapkan Matang Untuk Hal Itu Mudah Mudahan Cepat Keluarnya Dan Nanti Aku Akan Endorse Dijajah Wih Tunggu Kita Kan Kolaborasi Lagi Bantin Pemina Nantinya Linda Thank you Very much Untuk Semua Insight Dan Pertanyaan Dan Sharing Berharga Banget Untuk Penutup Ada Nggak Tips Dan Pesan Kamu Dari Kamu Selaku Founder Dan Kreatif Director Dari Tiga Lini Moduswear Di Indonesia Ini Untuk Para Pelaku Industri Moduswear Lainnya Para Wanita Wira Usaha Lain Silahkan Ya Para Wanita Wira Usaha Semuanya Di luar sana Aku Pengen Bilang Kalau Kita Semua Harus Sama-sama Semangat Terus Untuk Mengembangkan Industri Fashion Di Indonesia To go Beyond Untuk Bisa Go Internasional Karena Kalau Aku Sendiri Yang Punya Semangat Itu Kita Tuh Gak Akan Bisa Nembus Internasional Market Itu Tapi Kalau Kita Bergerak Bersama-sama Aku Yakin Banyak Banget Indonesian Brand Itu Yang Worth To 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 Bermat Berhati Bermat Bermat Berharap Seperti Itu Dan Gak Harus Batang Skav Yang Duluan Kalau Misalnya Ada Brand Yang Bisa Kita Support Untuk Maju Lebih Dulu I Will Go For It Jadi Kita Harus Saling Support Supaya Industri Fashion Indonesia Kedepannya Semakin Matang Dan Semakin Bisa Bersaing Dengan Brand Yang Ada Dari Luar Negeri Pun Terima kasih Banyak Linda Sukses Kuasanya Sebulan Penuh Semoga Salam Buat Semua Tim Batang Skav Benang Jarum Dan Benang Jarum Putur Bye 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 Oke Itu Tadi Sudah Bincang Bincang Kita Dengan Linda Angrea Founder Dan Kreatif Director Dari Batang Skav Benang Jarum Dan Benang Jarum Putur Dan Sekarang Ini Mungkin Saatnya Sudah Ditunggu Siapa Yang Akan Mendapatkan Tiga Buah Skav Cantik Masing-masing Untuk Satu Orang Pemenang Jadi Satu Orang Dapat Satu Sudah Dipilih Oleh Admin Pemenang 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 Pertama Sylvie Dia 31 Kedua Latifah Salsa Dan Prapanca DF Congratulations Selamat Semoga Bermanfaat Skav Bisa Dipakai Nanti Hari Raya Ataupun Jangan Di Private Instagram Jadi Kita Bisa Menghubungi Dengan Mudah Congratulations Dan Untuk Penutup Memang Semoga Obrolan Hari Ini Bisa Memangkitkan Optimisme Kita Dalam Melihat Masa Depan Di Industri Mode Yang Lebih Baik Bisa Dilihat Dengan Polisi Raya Sekarang Banyak Yang Sudah Kembali Berkobar Semangatnya Dalam Berbisnis Jangan Mau Kalah Bersaing Jangan Mau Menyerah Segampang Itu Ayo Kita Semangat Untuk Membangkitkan Kembali Roda Bisnis Di Indonesia Terutama Di Industri Mode Swear Yang Memang Katanya Sekarang Kiblat Mode Dunia Untuk Mode Swear Di Indonesia Semoga Menginspirasi Dan Bermanfaat Untuk Semua Sahabat Pemina Yang Melonton Hari Ini Terima Kasih Untuk Linda Setelah Kuf Founder Dan Juga Kreatif Veritas Benang Jarum Kutur Semoga Semuanya Terjawab Maaf banget Tidak bisa semua pertanyaan ditanyakan Karena banyak banget Terima kasih Sudah bergabung Dan Akhir kata Selamat Menjalankan Aktifitas Sembali Sembali Menunggu Waktu Berbuka Puasa Selalu Lakukan Protokol Kesehatan 3M Memakai Masker Mencuci Tangan Menjaga Jarak Dan Menghindari Kerumunan Saya Radisa Pamesuara Undur Diri Sampai Jumpa Pada Femina Life Berikutnya Stay Safe Stay Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Bye Bye